Iya pemirsa, Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC. Ini masih menjadi andalan bagi warga luar daerah untuk menikmati suasana destinasi wisata WFC. Terpantau pada Senin 1 Januari 2024 kemarin, terlihat masyarakat dari luar daerah Tanja Barat berbondong-bondong untuk berekreasi, serta menikmati pemandangan laut. Sembari duduk bersantai menikmati momen awal tahun 2024. Meski per 1 Januari 2024, masuk Titian Orangkayo Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC mulai bertarif atau berbayar, tidak menyerutkan masyarakat dari dalam dan luar daerah untuk berkunjung masuk kawasan WFC. Meski sempat macet sesaat dikarenakan kendaraan roda 4 dan roda 2 saling mendahului, namun tetap teratasi. Pengunjung WFC, Toha, rela datang dari kota Jambi, guna menikmati libur tahun baru menuju WFC. Setiap tahunnya, ia bersama keluarga berkunjung di kawasan WFC. Bahkan terlihat mulai ada perubahan. Salah satunya ketika masuk WFC mulai bertarif, namun hanya saja ke depan untuk pengelolaan parkir di dalam kawasan WFC lebih teratur. Karena masih terlihat parkir kendaraan semraut, terkhusus kendaraan roda 4. Sedangkan fasilitas lainnya mulai mumpuni atau sudah terdapat perbaikan. Sudah, ini ada kemajuan lah dari yang sebelumnya. Kan kemarin kan memang di awal kemarin udah bayar kan. Sekarang kayaknya kan masuk bayar. Bayar. Mungkin ada harapan ke depan nggak Pak seperti apa? Ke pengelola maupun pemerintah. Mungkin untuk ke depan seperti kayak parkir itu harus dikertibkan lagi lah. Sepertinya kan ada semraut sekarang nih kan. Parkir pinggir jalan, orang-orang yang masuk ke sana. Tadi menimbul macet juga lah sempat masuk ke dalam ya. Yuk, macet tadi. Sementara itu, ramai aktivitas kawasan WFC pada momen libur tahun baru menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Hal ini dikarenakan ramainya pembeli. Bahkan omset naik hingga 80 persen dari hari biasanya. Harapan mungkin dikelola seperti apa kalau kita harapan. Mudah-mudahan itu apa, ramai lah. Ramai seperti ini ya. Iya. Kan baju wajar bagus lah. Dita terapi di sini. Kan? Silahnya itu apa, nanti ada kemana dibikin kebajuan nggak di sini. Berarti sesidaknya imbas untuk kita juga lah ya, rame ya. Terpisah Direktur CP Bronut Turism, Pak Ziriansah, mengatakan, mulai 1 Januari 2024 kemarin, tarif masuk WFC mulai diberlakukan, meski sempat pro-kontra dari masyarakat Tanja Barat terkait masuk WFC berbayar. Namun bukan berarti disengaja, aturan ini telah jelas bahwa WFC mulai dikelola pihak ketiga yakni melalui CP Bronut Turism. Dengan harapan objek wisata dapat dibenahi, terutama dari segi kenyamanan dan keamanan pengunjung ketika berada di dalam WFC. Selain itu, apapun kritik dan saran membangun bagi kemajuan wisata WFC, tetap ia tampung. Guna kemajuan bersama, terutama di bawah kepemimpinannya, selaku pihak ketiga pengelola WFC. Objek wisata di Dian Orang Gayung, Istikul Raja Alam padat dikunjungi, baik dari wisatawan lokal maupun luar daerah yang ada di Provinsi Jambi. Seperti yang kita lihat, trafik kendaraan keluar masuk sangat ramai, tapi per sore ini kita masih membatasi kendaraan masuk mobil. Nah jadi untuk mobil, kita batasin dan kita perdayakan peluang-peluang pecah. Mungkin besok lebih efektif lagi penjalanan sistem yang kami siap. Mungkin tadi dari pagi sampai sore ini agak ramai lah ya, ketika lihat-lihat, karok jumlahnya. Jadi untuk pagi sampai sore ini alhamdulillah trafiknya sangat tinggi. Jadi seluruh karyawan yang tergabung di dalam kerja di bagian pengelola ini, itu ada 15 orang, itu saya lemburkan untuk kerja semua. Termasuk saya sendiri sampai menjaga portal depan, karena trafiknya luar biasa, karena antusias masyarakat juga luar biasa. Mungkin ke depannya? Di depan kita bakal mengupayakan perbaikan tempat parkir. Hanya saja untuk saat ini kita masih miskomunikasi antara tukang parkir yang di sana, sama kami yang menjaga berdepan. Seandainya nih mobil masuk di sana, tapi di sana tidak monitor, untuk tidak memperbolehkan masuk lagi. Nah untuk ini kami bakal membagusi tata kelola parkir, spot-spot parkirnya bakal kami tempat-tempatkan lagi, dan dikasih pelang-pelang merek.